Tapi soal bagaimana orang itu menerima, itu memang tergantung rahmat Tuhan yang bekerja atas orang itu. Saya bersyukur dan terima kasih karena diberi kesempatan untuk berbagi. Semoga apa yang kita sama-sama pelajari sungguh-sungguh membuat kita semakin berkobar-kobar lagi untuk mewartakan kabar gembira, yaitu berevangelisasi. Kalau kita bicara evangelisasi, itu tidak dapat dilepaskan dari roh kudus, karena roh kuduslah pelaku utama evangelisasi. Roh kudus inilah yang membuat kita mampu untuk mewartakan, untuk membuat orang bisa membuka hati mendengarkan pewartaan kita. Kalau kita lihat, emangnya kita ini siapa sih? Sama-sama orang yang berdosa, sama-sama juga orang yang masih bergumul dengan segala macam kelemahan-kelemahan dan segala macam cacat celah kita, yang masih terus kita berjuang untuk memperbaikinya dari hari ke hari. Tapi untuk orang lain mau mendengarkan kita, pasti karena kita sendiri telah dipilih ya. Kita juga pernah mempunyai pengalaman-pengalaman bergumul dengan kelemahan dan bagaimana Tuhan mengasihi, itulah yang akan kita bagikan juga. Karena Yesus Kristuslah yang menyelamatkan dan menebus kita. Jadi kabar gembira itulah yang mau kita bagikan kepada orang-orang yang kita temui. Demikian evangelisasi artinya memang membawa kabar baik. Artinya apa? Bahwa akunya orang berdosa, tapi Tuhan itu Allah yang mengasihiku dan ditebus lewat Yesus Kristus melalui wafat dan kebangkitannya. Dan bahwa perjumpaan dengan Yesus inilah yang mengubah kita dari dalam. Sebagaimana kita diubah dari yang dulunya mungkin manusia lama, yang banyak sekali cacat celah dan tidak bisa move on dari segala macam cacat celah itu. Lalu menjadi orang yang bisa, mau untuk diubah oleh Tuhan. Karena rahmat. Inilah kabar gembiranya. Yaitu bahwa tidak ada orang yang tidak bisa diselamatkan kalau dia mau bertobat. Kalau dia mau menerima Kristus. Ini sungguh luar biasa kan ya. Nah maksud penginjilan di sini adalah yaitu Pertobatan, perubahan batin berkat kuasa ilahi. Saya sendiri menikah 27 tahun. Saya pernah mengalami masa-masa yang sulit sekali di awal pernikahan. Saya menuliskan beberapa buah buku, khususnya tentang perkawinan dan keluarga. Itu bukan saya tulis dari kelebihan atau kehebatan ya. Tetapi justru dari pelajaran yang sangat pahit ya. Pengalaman-pengalaman di mana saya itu bergumul dengan ego saya. Saya adalah orang yang ingin sekali meraih prestasi yang tinggi. Pengen berkarier, pengen menjadi wanita karier yang sukses. Itu sejak SMP. Nah SMP saya berprestasi, ikut organisasi macem-macem. Sampai SMA dan kuliah. Itu tujuannya adalah supaya nanti kalau saya udah lulus, saya bisa kerja di kota besar. Saya waktu itu kuliah di Surabaya ya. Dan saya punya kedudukan yang tinggi, berpakaian bonafit kalau pergi kerja, dengan status yang hebat lah di masyarakat. Itu cita-cita saya. Nah ketika memasuki perkawinan, saya memang baru lulus waktu itu. Saya pikir nanti kalau udah menikah, saya mau kerja, mau kuliah lagi S2 dan seterusnya. Tapi ternyata tidak boleh oleh suami. Sehingga akhirnya saya mengalami rasa frustrasi yang besar sekali ya. Suami adalah anak tunggal, yang juga punya pengalaman traumatis dengan orang tua. Dan dia itu sangat protektif terhadap mamanya. Karena papanya itu sering berlaku yang jahat terhadap mama. Sehingga dia juga memprotek saya. Suami saya juga memprotek saya, sebagaimana memprotek mamanya. Dan akhirnya saya merasa sangat frustrasi waktu itu. Karena buat saya, perkawinan akhirnya itu menghambat segala cita-cita dan ambisi saya. Banyak sekali konflik, karena saya begitu berambisi untuk meneruskan S2 dan bekerja sebenarnya. Tapi suami saya melarang. Karena waktu itu juga anak kami masih kecil. Nah, kemudian karena saya ngotot ya, pada waktu anak pertama saya sudah sekitar umur 10 bulan, saya itu ngotot mau kuliah lagi kepada suami. Nah, pada waktu itu suami saya akhirnya mengalah. Mungkin karena saya terlalu ngotot. Dan saya mencoba untuk melandaftar di S2 di Surabaya waktu itu. Ketika saya mau memasukkan formulir pendaftaran, saya itu periksa, wah ternyata saya hamil gitu. Wah, akhirnya saya hamil anak kedua, lalu akhirnya saya berpikir nanti aja kalau saya sudah melahirkan, baru saya akan kuliah lagi. Nah, kemudian pada waktu saya sudah melahirkan, mau memasukkan formulir, seorang imam itu datang, dan dia mengatakan punya umat yang begitu frustrasi karena anaknya masih kecil dan mengambil kuliah lagi. Waktu itu hati saya itu jadi kecil ya. Saya pikir, wah jangan-jangan saya nanti juga gak bisa menghadapi situasi itu, sementara anak saya masih kecil. Romonya pulang, saya masuk kamar, dan saya betul-betul marah dan menangis ya waktu itu. Marah banget sama Tuhan, kok saya mau kuliah lagi aja, ini kok hambatannya banyak sekali. Pada waktu itulah saya buka firman Tuhan. Saya baca dari satu kor, satu sampai dua, hikmat yang dari atas, hikmat dari Tuhan. Dan digatakan, janganlah mengejar hikmat manusia, karena hikmat manusia itu sia-sia ya. Kejarlah hikmat yang dari Allah saja. Pada waktu itu benar-benar saya mengalami rahmat Tuhan yang luar biasa. Saya seperti bisa mengerti apa panggilan hidup saya, yaitu untuk melayani Tuhan lewat keluarga dan sesama. Pada waktu itulah ambisi saya yang begitu besar, yang selama ini begitu mendominasi saya, dan menjadi obsesi buat saya, itu bisa seakan-akan terlepas begitu aja. Jadi ini benar-benar suatu rahmat yang tidak bisa saya lakukan sendiri ya. Saya udah bertahun-tahun itu juga mencoba, membaca buku psikologi populer dan lain sebagainya, tapi toh tidak bisa. menghilangkan ambisi-ambisi tersebut. Tetapi dengan rahmat Tuhan, lewat firman Tuhan, pada waktu itulah saya menjadi mengerti, bahwa tujuan hidup saya adalah untuk melayani Tuhan, dan lewat keluarga dan sesama. Saya bersyukur sekali, saya mengalami damai itu. Namun bukan berarti konflik saya selesai. Saya tapi mengalami damai karena saya tahu tujuan hidup saya itu mau kemana. Nah pada waktu itulah kemudian saya di dekat rumah, kan waktu itu di Malang, dekat rumah itu ada Sekolah Tinggi Filsafat Teologi, tempat para romo belajar, para calon imam belajar untuk menjadi romo. Lalu saya coba minta izin pada suami, karena saya pengen sekali ngambil di situ, dan diizinkan oleh suami. Saya bersyukur ya ketika saya udah mengerti panggilan Tuhan buat saya, ternyata suami saya juga akhirnya itu mengizinkan saya untuk kuliah lagi. Ketika saya mendahulukan apa yang menjadi kehendak Tuhan, maka yang lainnya juga itu akan mengikuti. Saya bersyukur sekali bahwa pada waktu itu saya belajar ya, walaupun saya nggak tahu mau dibuat apa nih nanti setelah saya belajar Filsafat Teologi Kitab Suci, tapi saya belajar aja. Nah pada waktu itu kemudian pelan-pelan saya mengikuti komunitas, persekutuan doa, dan diberi kesempatan untuk mulai membawakan firman, membawakan renungan di lingkungan. Dan sehingga saat ini, saya bersyukur bahwa pertemuan dengan Kristus itu mengubah hidup saya, dan juga menyelamatkan perkawinan saya. Inilah kabar baik yang juga terus menurut saya wartakan, lewat tulisan, lewat buku, lewat kesempatan mengajar seperti ini ya. Jadi kalau Bapak Ibu sekarang nanti sudah punya kesempatan banyak untuk menjadi pewarta, memberikan kesaksian, sungguh-sungguh itu adalah suatu anugrah. Nah, jadi tujuannya apa? Supaya orang lain pun juga bisa disemangati, terinspirasi, bahwa hidup saya yang saat ini mungkin tampaknya begitu banyak masalah, itu bukanlah akhir dari segalanya. Tetapi Tuhan Yesus sedang memproses kita, dan ada suatu janji, yaitu keselamatan, kebahagiaan yang bisa kita alami, kita peroleh, mulai dari saat ini. Itu yang mau kita bagikan. Nah, tantangan yang kita lihat di sekitar kita itu luar biasa. Saat ini kalau kita melihat anak muda itu banyak sekali yang mungkin berpikiran sangat rasional. Dan mereka seakan-akan itu menjadi agnostik ya, dan juga bahkan ateis praktis. Dan banyak juga setelah pandemi ini anak muda yang sudah tidak kembali ke gereja. Tidak hanya anak muda, tetapi juga umat ya, merasa sudah lebih nyaman untuk online saja. Nah, Bapak, Ibu, Saudara-saudari, di tengah situasi yang seperti ini, dan kita lihat mudahnya arus informasi yang kita dapat, semua bisa kita akses dengan begitu mudah. Mau konten yang positif, yang negatif, pornografi, yang mendukung konsumerisme, sekularisme, itu tanpa kita rasa, begitu deras mempengaruhi hidup orang zaman ini. Orang modern begitu dipengaruhi oleh gadget, oleh informasi. Oleh sebab itu, kita ada di situasi seperti ini. Pewartaan sabda Tuhan itu menjadi semakin mendesak, dan kita bersyukur, kita pun bisa mewartakan lewat segala macam media yang tersedia saat ini. Kalau kita yang diberi karunia untuk bisa bicara, membuat konten-konten, buatlah, karena itu juga suatu pewartaan. Penginjilan saat ini begitu mendesak. Kadang-kadang ada yang berpikir, jangan-jangan kalau saya itu mewartakan tentang Kristus, itu melanggar kebebasan orang lain. Kalau kita sudah mengikuti misi evangelisasi, kita juga tahu bahwa apa yang kita wartakan, itu adalah suatu tugas dari Tuhan sendiri. Ketika Yesus mau naik ke surga, amanat agungnya adalah, jadikanlah semua bangsa muridku. Jadi tugas kita adalah memang mewartakan tentang Kristus. Tapi soal bagaimana orang itu menerima, itu memang tergantung rahmat Tuhan yang bekerja atas orang itu. Jadi tugas kita adalah mewartakan. Jadi kita nggak usah takut, apakah saya nanti melanggar kebebasan orang lain, dan seterusnya. Kita hanya membagikan cerita, kabar gembira. Sebagaimana kita juga berbagi tentang makanan enak, tempat liburan yang nyaman, yang begitu indah. Demikian juga kita membagikan keselamatan yang sudah kita terima, dan hidup yang sudah diperbaharui, yang sudah kita alami, karena kita berjumpa secara pribadi dengan Kristus. Itulah yang mau kita wartakan, lewat evangelisasi. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.